Mau tahu berita menarik lainnya? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe YouTube Medcom ID. Kami di Ombudsman sebenarnya sudah beberapa bulan lalu menyampaikan sejumlah persoalan yang ada di kabupaten ini. Problem terkait dengan gelagatnya itu sudah kelihatan. Yang kami sebut sebagai maladministrasi untuk sejumlah hal. Satu terkait dengan pembangunan rumah jabatan yang sangat mewah seperti itu di tengah masa-masa sulit seperti yang kita alami hari ini, masa pandemi. Kemudian kedua adalah selama setahun tidak terbayarkannya tunjangan dari teragak kesehatan dan sebagainya. Yang Ombudsman sendiri sudah menyampaikan rekomendasi. Artinya poin saya adalah bahwa maladministrasi ini harus dibaca sebagai pintu masuk berbagai perilaku koruptif. Bahkan kemudahan korupsi itu sendiri. Jadi buat saya untuk kasus penerima pasur utara ini bukan sesuatu yang mengerankan. Dan baru beberapa minggu lalu juga mengeluarkan satu hasil indeks terkait dengan indeks kepatuhan terhadap standar bahan publik. Tadem pasur utara sendiri juga menempati posisi yang kurang bagus. Jadi bicara tentang sistem. Kalau kita bicara bahwa sistem kita memang masih rentan antara korupsi baik di daerah-daerah lain secara hukum maupun khususnya di tadem pasur utara. Ini saya kira yang membuka peluang terjadinya berbagai pertindahan korupsi yang terjadi. Oke. Terima kasih. Tisu kebangkitan terkait ini dihentikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!